Intro Ya sekarang kita sudah bersama dengan Om Jarwokwat Om ya Iya boleh Panggil Om boleh Panggil A.A boleh Panggil Abang boleh Bapak boleh Asal jangan panggil Tante aja Kayak lucu panggil A.A ya sama putrinya Putri Anjiani Halo Baik A.A dan Putri Duduk disini untuk menjawab pertanyaan gue dan jujur Apakah pertanyaan gue di jawabannya Fitnah atau Fakta A.A Jarwok Ya Fitnah atau fakta Bahwa setelah strategi komeng itu ya Lolos DPD Jawa Barat itu Bang Jarwo juga kepikiran Ah kayaknya 5 tahun lagi boleh nih ikutan Fitnah atau fakta Fitnah Tapi ini cerita gak sih ikut jadi tim sesnya gak Oh secara resmi sih enggak Tapi saya support waktu dia daftar Di KPUD Jawa Barat di Bandung Dia minta ditemenin ke sana Daftar di awalnya ya udah Saya juga gak percaya juga bahwa dia serius untuk terjun dalam dunia politik Ya tau sendiri kan dia kan Bicara melulu ya kan Ngomong A besoknya bisa B Gitu Jadi ya akhirnya pas liat faktanya disana dia daftar Akhirnya saya percaya bahwa dia mencalonkan dia sebagai anggota DPD Titip-titip apa ke dia? Titip apa ya? Semoga amanah lah Apa yang sudah dipercayakan sama rakyat gitu Gak mau menitip apa kan sebagai ini misalnya dari komedi apa gitu Pengen apa yang bisa dilakukan oleh komeng? Rencana kita kan ada tanggal 27 September itu Kita paski Persatuan Siniman Komedi Indonesia akan menetapkan sebagai hari komedi nasional Nah mungkin komeng sebagai senator di Sendayan bisa mendorong pemerintah atau presiden untuk mencetuskan hari komedi nasional Terus nanti ada rencana mau lihat kantornya dia gitu Ikutin dia pas lagi Ya kalau diundang Kalau gak diundang ngapain ke sana? Di sana tuh minta sumbangan lagi Buat proposal Dia pengen lihat dia gimana itu kalau jadi senator ya Waduh repot kalau sidang repot ya Kenapa? Tau-tau itu miknya ketua sidang diumpetin Di sejahil itu ya Handphone anggota Dewan Eh mas suka gitu? Walah diumpetin Apapak Jawa juga gitu? Nah pernah itu waktu di bandara ada acara di Bali Kemudian masuk pulang di bandara Pas kita kan dikasih panitia itu satu dus-satu dus oleh-oleh Terus? Pas masuk di presa di X-ray gitu kan Gue nungguin di dalam Kok gak keluar-keluar? Mana nih kerdus? Ilang gak ada Udah pasti dia ngumpetin Sampai sekarang itu oleh-oleh gak sampai ke rumah Itu sih Itu sih bukan sekedar diumpetin ya Ada kadang-kadang ini Jangan-jangan nih pemilu kemarin Ada suara yang hilang Jangan-jangan dia kali ya Diumpetin Ya udah Oke aja nih Vita atau Fakta? Kamu tuh seneng banget kalo ada netizen yang bilang muka kamu tuh bilang mirip sama Nikita Willy Dan berharap semoga punya pasangannya juga sama Kaya pasangannya Nikita Willy Fitnat atau fakta? Fitnatnya miripnya Atau apanya Kamu seneng dan berharap punya suaminya juga Oh iya fakta Speknya kayak gitu Jadi apa tuh? Kaya Yang pastinya Yang pastinya Seagama Seiman Terus Bertanggung jawab Dan apa ya Dan sering ajak jalan-jalan Iya kan Iya ini kalo ngomong milih banget kan Nikita Willy ya Kok bapaknya? Nikita Nikita apain ya Eh pak Kenapa ketika ngomong nanti suaminya pengen gini bapak langsung ketahunya Hah gitu Kenapa ini? Tutup kayak gitu Ya seneng aja gitu Kalo misalnya punya keinginan anak itu kan Ya kita sebagai orang tua ya Support aja gitu Dukung Semoga apa yang diinginkan tercapai Udah ada yang dikenalin belum? Udah Terus? Udah ada Udah Berapa tahun ya? Dua tahun pas Dari Nggak gitu segini sih Aku dari tahun 2019 Oh udah lama Tapi kenalin ke papanya Setelah pas udah serius Dua tahun 2021 2021 baru dikenalin Terumah Oh gitu Udah cocok Bapak setuju nggak? Ya setuju sih Oh setuju ya Orangnya baik sih Saya lihat sih Baik Nggak ketemu sih Berarti bukan bapak yang susah ya ini ya Nggak galak ya Nggak galak ya Ya naiklah Banjar wapita atau fakta? Selain aktif sekarang jadi youtuber Kemana-mana selalu bikin konten Bahkan udah jago banget bikin judul klik bite Ngomongin komeng Yang lagi tinggi trafficnya Padahal orang yang nggak ada di video itu Fitna atau fakta? Iya Itu fitna Pesan buat komeng Nggak bukan Maksudnya gini Bahwa itu yang admin yang bikin bukan saya sendiri Oh gitu Kalau saya paling ya cuma Misalnya kalau ada Nge-vlog aja Yang bagian ngedit segala macem Ya mereka lah Ada adminnya Jadi termasuknya bikin judul itu dari adminnya? Iya mereka sendiri Jago juga ya? Iya Padahal nggak ada komengnya di dalam situ Iya kalau nggak jago nggak saya ajak Oh iya keren Fitna atau fakta Anjanin? Kamu sebenarnya adalah cewek playgirl Banyak kamu PHP-in cowok-cowok di luar sana Pernah dalam satu hari kamu jalan dengan cowok yang beda-beda Fitna atau fakta? Fitna Fitna Monyetnya jangan ke papa dong Cinta mau tuh cinta mau setepas Monyetnya ke papa Papa aduh lu suka PHP juga nggak? Hah? Papa aja suka PHP juga nggak? Ini kalau dia ketawa itu tanda Tanda apa? Duh ada bini gue loh disini Oke baiklah biar nggak ditanya-tanya ya Pak ya Ntar kalau ditanya apa nanti Tolong-tolong edit-edit lah Gimana ya edit orang siaran langsung Panjar mafintah atau fakta Bang Jorotu jarang posting kebersamaan sama istri Karena nggak mau pencitraan terlihat mesra Takutnya kalau ternyata kilaf-kilaf ada berita jelek Diangkat-angkat tuh fotonya Vita atau fakta? Nggak fakta sih Fakta sih Emang Apa ya? Ya nggak sama istri sama keluarga juga jarang sih Nggak apa Nggak pengen kebawa-bawa gitu ya? Iya nge-upload di media sosial Ya ampun sekalinya foto lagi adupan coy Ini lagi apa nih? Kayaknya masih muda banget mudaannya Ini udah lama nih Baru-baru juga deh ya? Nggak Sudah berapa tahun deh ya? 2019 2019 Belum lagi ya deh ya? Iya Iya karena Kamu yang deh ya? Ini di Instagram aku Oh Di tempat bapaknya nggak ada Di tempat anaknya ada Ya kan Nah nanti kita ngobrol lagi Kita mau belajar masak dulu sama Niki Tirta Kita ada di profilnya berikut ini Niki Tirta Aktor dan koki selebritas kelahiran 1983 Yang merilis lagu berjudul Indah Cintaku Bersama mendiang Vanessa Angel pada 2006 ini Pernah mengikuti kursus memasak di Port Australia dan Indonesia Namun tak berhasil dan memilih belajar secara otodidak Hingga namanya semakin dikenal Sebagai chef dalam sebuah program TV Dan kerap membuat konten memasak di Instagramnya Pria yang pernah menikah dengan Liza Eli Purnama Sari Runner A pertama putri Indonesia 2011 ini Dikaruniai seorang putri bernama Nara Elina Tirta Pria keturunan Tionghoa Belanda ini Kerap membagikan kebersamaan dengan sang anak Bahkan masih menggendong anaknya yang sudah memasuki remaja Hingga disebut netizen sebagai hot daddy yang sayang kepada anaknya Benarkah Niki Tirta kerap diminta sang anak agar segera menikah lagi? Dan seperti apa kedekatan Niki Tirta dengan sang anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Pernah memandang siapa kamu Nika Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.